Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengupdate informasi mengenai pajak kendaraan bermotor nah ini sebelumnya saya cek-cek di Google ternyata disini ada samsat online nasional ya Nah di aplikasi ini akan ada tiga orang lantas kemenegeri dan jasara harja karena ini tingkatnya nasional jadi semuanya masuk nah terus apa saja nanti yang ada di dalamnya itu pendaftaran terlebih dahulu proses info pajak dan masih banyak dan masih banyak lagi nah yang yang perlu kalian siapkan adalah nanti yaitu nomor kendaraan bermotor atau nomor polisi terus nomor KTP pemilik atau pemegang yang ada di stnk terus nomor rangka terakhir lima digit itu ada di stnk semuanya ada kontak atau nomor ponsel yang aktif lalu email ya Hai nanti pada saat pendaftaran akan muncul data-data seperti ini data-data seperti nrk penik nama wilayah milik-milik keberapa misal tangan pertama atau tangan kedua nomor rangka atau mesin tahun membuat silinder model jenis dan nanti akan terlihat berapa total biaya pajaknya dan ada kode bayar yang diberikan nah kode bayar ini berlaku selama dua jam dari proses pendaftaran atau terakhir sampai jam 2 disini mengikuti server ya Nah nanti setelah kalian membayar SKPD nya akan dikirim ke alamat yang tertera di stk yang didaftarkan jadi kalian tidak usah ke samsat di daerah kalian ya nanti di ada alamatnya nah nanti munculnya seperti ini tanda ada bukti pelunasan munculnya seperti ini ini sebagai surat jalan itu totalnya Hai ini yang lembar ke Hai nah ini SDNK Hai pembina samsa tingkat nasional ini Hai nah disini juga ada pengaduan dan sebagainya langsung saja kita download samsat online ini hanya 3 MB jadi tidak terlalu besar ya Nah setelah di download kita tunggu nanti akan muncul samsat online nasional Biasanya kalau Hai pajak kendaraan kalian itu memasuki Hai hari Minggu itu biasanya diberi kesempatan pada hari Senin ini karena motornya eh eh pada tinggal tanggal tiga hari ini Minggu ya jadi biasanya itu di hari Senin kita mulai saja kita mulai Hai nih Hai jadi pengesanan sdk itu berlaku untuk tiga bulan karena ada dampak kovid Hai dan dianggap sah berlaku sebagai bukti pesan SNK dengan dikirimkan TB PKP dan stiker pesan SNK ke alamatnya itu jadi nanti oke kalian tidak usah repot-repot ke samsat ya nanti langsung dikirim ke alamat sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing oke nah disini karena kalian perlu mendaftar jadi disini mendaftar terlebih dahulu ini ada temen kondisi gna ya dan harus atas nama sendiri jika tidak maka akan diminta dibalik nama terlebih dahulu jika setuju berarti anda minta semua ketanya berlaku Oke setuju nah ini kalian harus memasukkan semua nomor kendaraannya nah ini ini saya skip skip terlebih dahulu ya